Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tes dulu unitnya seperti biasa dari produk Canon Canon Lite 100 dan ini tipenya plat bed ya, size nya 4 ini kertas yang mau saya scan ini glasses nya dan ini scanner ini bisa juga copy ya copy pdf disini ada soft cut nya juga bisa langsung ke email jadi tinggal di coba-coba aja dan ini tampilan di aplikasinya saya pakai push scan ini push scan sudah di install dan ini tipenya scanner Lite 100 disini saya udah tampilkan dan ini tipenya plat bed disini untuk warnanya anda bisa pilih sendiri mau auto, color, atau gray, text color lain-lain ini saya pakai color aja untuk kertasnya disini banyak banget silahkan dipilih atau juga mau diubah sendiri boleh ini pakai custom ataupun bisa pakai auto ya ini saya pakainya A4 aja untuk pixel per bit nya disini saya pakai 24 bit 24 bit disini juga saya pakai DPI nya ini maksimal di 2400 kalau di ori nya di 1200 ya ini karena pakai view scan dia bisa pakai 2400 ataupun bisa custom atau auto ini saya pakai Windows 10 support ya buat unit ini Lite 100 saya pakai 300 aja oke ini kalau mau di rotate ataupun auto clip dan lain-lain ini saya nggak perlu saya pakai preview dulu ini buat tampilan kali aja ada yang mau di crop seperti ini ini ada yang kosong ya kan ini ada yang kosong nanti kita crop jadi biar tampilannya yang hitam-hitam gini ini nggak ada nanti saya ini kayak putih kayak gini kolosnya kalau mau cropping nanti tinggal dicantang disini digeser ya seperti ini ini bisa di cropping segimana ya segitu aja kiranya cukup ini ada batasan kertas ya bawahnya udah kalau udah gitu kita scan disini klik scan disini udah nggak kelihatan lagi ya bezolnya yang tadi ada hitam-hitamnya ini sebelah karena barusan di crop begitu untuk Pak Eko Bu Warna ya di Tokopedia ini scanner-nya saya tes dulu untuk ceknya disini tinggal save aja save nanti dia adanya dimana untuk penyimpanannya saya maroknya di fixture ya oke kita lari ke fixture disini loadernya fixture disini ini paling yang ini kayaknya 8338 333 840 ini kayaknya 840 oh ini yang nggak di crop tadi saya tes ini yang teratas oke ini dia hasilnya oh croppingnya masih ada kurang sedikit ke ini ke potong oke nggak apa-apa ini dia hasilnya masih tetap bagus gambarnya masih tetap terang oke untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver kabel data itu aja karena ini nggak perlu pakai adaptor jadi simple bisa dibawa kemana aja langsung colok ke PC install langsung jadi ya dan ini juga bisa di copy kalau misalkan copy ini nggak tampil kayak gini jadi langsung ke printer nanti tinggal optionnya di copy aja oke sekian terima kasih Pak Eko Bewarna Assalamualaikum Assalamualaikum